Terima kasih Lombok, Lampung, Papua, Aceh, Kajarta, Malang, Madura, Banjarmasin Dimana pun kalian berada Tentunya disini Bang Endo kembali lagi Mengajak kalian untuk menebarkan aksi kebrutalan di lokasi Semak Pelukar Usut punya usut disini Bang Endo sudah berada di lokasi Yang tentunya di depan sana sudah ada layangan yang terumah kami menunggu Bang Endo memberi penyelamatan Di episode yang kesekian kalinya ini Namun disini Bang Endo sempat dibuat bingung karena tidak menemukan titik dimana layangan tersebut terjatuh Berhubung jiwa penasaran semakin dalam Kalian saksikan saja aksi kebrutalan yang sangat mendekatkan ini Tentunya Mana pula kalian? Oh nak jalan ke langit jalan Alhamdulillah dapat lagi jalan Mayan jalan dapat lagi Bola-bola jalan Yang kelima Alhamdulillah Alik tempatnya jalan Tidak nampak layangannya jalan Tuh hutan semua Kanan kiriku Setelah hampir pindah alam akibat mendapatkan layangan yang berlogo kaos gotang Disini Bang Endo malah berjumpa dengan bapak-bapak yang sudah menemukan satu layangan yang tersangkut di atas pewan cabai tersebut Namun alangkah sayangnya bapak-bapak tersebut tidak menggunakan senjata apapun Ya dengan senang hati disini Bang Endo meminjamkan senjata Black Mamba untuk menyelamatkan layangan tersebut Karena disini Bang Endo bersifat adil juga Usut punya usut Disini Bang Endo penasaran apakah layangan tersebut ada Layangan yang Bang Endo incar Kalian saksikan saja sesi interogasi yang kesekian kalinya Tentunya Kemayang sih Dapat 7 Bang ya Ya 7 loh Ini abangnya dapat 7 jang Putusnya jang Layang sultan jang Alil jang Layang sultan Setelah membantu bapak-bapak untuk menyelamatkan layangan yang tersangkut di pohon cabai Disini Bang Endo langsung dibuat kaget akibat ada satu layangan langkah Yang sangat jarang timbul Bahkan sangat jarang Bang Endo dapatkan Bahkan belum pernah juga Usut punya usut Disini Bang Endo menang banyak Karena di lokasi ini tidak ada satupun manusia yang berada di lokasi ini Tentunya disini Bang Endo langsung mengeluarkan senjata Black Mamba Untuk menyelamatkan layangan sultan di episode yang kesekian kalinya Namun alangkah sayangnya Tampaknya Dewa Mama tidak berpihak kepada Bang Endo kali ini Akibat kesalahan teknis layangan tersebut malah sobek di bagian dada Yang membuat Bang Endo disini harus berpindah di lokasi yang berbeda Lagi dan lagi Ada satu layangan yang memancing keributan di lokasi yang begitu sepi dan sunyi hampa ini Usut punya usut Disi depan sana sudah ada pencopet junior yang menebarkan aksi kebrutalannya juga Berhubung disini Bang Endo adalah pemeran utamanya sekaligus kameramennya Tentunya tidak bersesapaya untuk Bang Endo mendapatkan layangan tersebut Tentunya Dengan menggunakan senjata Black Mamba dan teknik Kotek-Kotek 96785 Lagi dan lagi Disini Bang Endo berhasil menyelamatkan layangan sultan yang berlogo We Lang Yang tahu logo layangan ini Komen-komen di bawah ya Tentunya aksi kebrutalan masih akan berlanjut Dimana ada layangan putus Disitulah Endo CPS akan beraksi Berhubung malam sudah hampir menjemput Bang Endo dan Angin pun sudah berpindah disini Bang Endo langsung berpindah di lokasi yang berbeda Usut punya usut Pemburu di lokasi ini sudah banyak hasil panennya Berhubung disini Bang Endo penasaran Apakah mereka berhasil mendapatkan layangan yang Bang Endo incar? Kalian saksikan saja sesi interogasi yang ke seribu Tentunya Tapi mana kalian sultannya ini? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalian sultannya Tidak ada Cuma satu Mana aku nak nengok kalian sultannya Oh ini kalian sultannya dipisah patas lah Takut koyak Tidak ada Tidak ada Bukan main dah aku ni Ada satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Dapat kejar Ini nak pindah lagi ni Tak mungkin balik sampai jam tujuh dia ini Kita tengok lho hasilnya Ini yang tadi ni Tuh Capelangi Ini Waduh Jang kalian sultan Rumah aku dapat juga Sini Waduh Cap siku ML Aduh Dari jam berapa tadi turun ni? Jam tiga Wih ni paling keren HL ni Aku dapat satu tadi Koyak HL Koyak Jam tiga turun Tinggal di BPK Pening Sana Jadi gububadi Jadi gububadi Kalau BPK sini bisa tembus saya Temu lewat sini ajar nanti Jang katanya dekat Dari BPK Dunan ya Enggak kawan lo Anginnya ini udah pelan sekali Jang Susah Kalau enggak pelan tadi Oh Positif kita Jang Setelah menginterogasi beberapa pemburu Yang berhasil mendapat layangan copetannya Disini bageno langsung dibuat kaget Usut punya usut Disini bageno sudah hampir mau pulang Namun disini bageno malah dicegat Oleh fenomena langka Yaitu satu layangan Yang terombang ambing Memancing keributan dari kejauhan sana Berhubung disini bageno takutnya Malam ini bageno tidak bisa tidur nyenyak Alias tidak bisa makan Memikirkan layangan tersebut Terpaksa Disini bageno harus membuat ruteo Untuk menyelamatkan layangan di lokasi Yang sangat ekstrim ini Tentunya Terima kasih telah menonton! 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 Namun semangat bageno sangat membarah ketika melihat layangan Sultan seperti ini Tampaknya Dewa Mohamad sangat berpihak kepada Bangeno kali ini Ya, walaupun disini Bangeno sangat banyak mengeluarkan keringat dan tenaga Disini Bangeno sudah berhasil mendapatkan layangan Sultan yang berlogo Palang 9 Yang sangat sulit ditemukan Kecuali di channel ini Yang tahu logo layangan ini Komen-komen di bawah ya Tentunya aksi keberutalan masih akan berlanjut Dimana ada layangan putus Disitulah Eno JPS akan beraksi Sekarat Aduh Oke, jadi ini hasil kami Hasil B3 lah B4 lah Agap atik lah Jaga layangan Wah, ini paling keren ini tadi Ngeri aku bejar sampai kujung ini Tapi ini Wah, itu jang Ini cap kelawar ini siapa dapat nih? Kami Siapit Capumah aku Manjat pohon tadi ya Ini gak tahu aku Banyak lah ini Aku dapat nih Tuh Ini lagi di jang Mana kalian kita? Di atas Dapat berapa? 6 6, kita cek loh Ini HL ini aku dapat tadi Ini si Mopit Sama Mopit tuh Lumayan lah hasil panin hari ini Belum di sana lagi Kita samperin kawan-kawan yang dapat di sana ya Mereka dapat berapa? Yuk Bang Sing Kita samperin kawan-kawan Masih berapa baterai? Masih 7 7,3 7,3 Masih 7,3 Mana caranya Pak Sing Pak Sing Di depan ini Buat ada terpal itu Bang Sing Salah Penuh Setengah tadi tuh Tak, ngelak-ngelak Ini gelap 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 Abang Tak nak bisa terpal kami bang Ambil lah lah Itu Kepeasaan Pak Sing Gelap dapet berapa gak kau 17 14 14nya Oh ngejar Oh sama ngejar Oh mana Bapak Rian kita nih Bang Rian Bang Rian dapet berapa di sama siapa penjoki kamerun ini tadi penjoki kamerun total-total dapet 15 lah penjoki kamerun emang ya dikasih lapak bagus emang keren sekali dia punya skill lu memang skill lu luar negeri, internasional lah, padu melekat padu melekat tuh yang penuh tuh ini sekitar 40an layangan lah ya kan 40an layangan lah kami bawa pulang ini hari ini ini pun sekitar jam setengah tujuh kami baru keluar wih cap buka tuh aku yang dapat tadi oke Janko jadi Bang Eno sudah pulang nih jangku, sekarang sudah jam 7 sudah mbak daisah, alhamdulillah hari ini capek sekali jang lumayan, karena perjalanannya sangat jauh ya, lagi pula tracknya pun juga melelahkan, banyak sekali medan-medan terjalnya, kalian tahu sendiri coy, motorku sampai masuk-masuk ke dalam itu semak-semak belukar tadi kan oke lah jangku ya, next video, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton video kali ini terima kasih atas support-support dan doa kalian semua saya Najibah Sunur, pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak ngejar, gak ganteng, passwordnya mantap, alamak jang